Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bertemu kembali dengan saya untuk belajar bersama berbagi ilmu sederhana semoga bermanfaat pada kesempatan kali ini saya akan mengajak untuk belajar bersama bagaimana cara mereset password akun belajar pada akun simpkp marilah kegiatan ini kita mulai bersama-sama Bapak Ibu semuanya dalam kita mengunduh akun belajar pada saat ini kemungkinan dalam akun belajar itu ada password yang tertinggal sebagai contoh ini ini passwordnya tidak ada lainnya sudah ada password semuanya namun ini masih tertinggal enggak ada kosong maka kita perlu mengambil password ini atau mereset password ini bagaimana cara merahmeh munculkan password baru ini maka caranya adalah kita memasukkan kode admin ini disini ada admin lainnya teacher guru-guru-guru ini ada admin nanti kita bisa merubah atau mereset ini lewat admin ini gitu jadi yang punya admin inilah yang bisa memunculkan password baru atau mereset password baru Bagaimana caranya Mari kita belajar bersama-sama Baiklah kita buka aja Google Chrome nya kita masuk ke Google Chrome maaf ya semula ini dashboard untuk mengambilkan data yang diunduh tadi yang tidak muncul passwordnya ini kita keluarkan kita akan mengunduh lewatnya adalah ke Google Admin Google Admin kita perjelas ya kita ambil ke Google Admin ini ini Google Admin kita klik sampai nunggu proses masuk yang menjadi Google Admin karena ini saya bukan Google Admin maka kita bukan adminnya kita ambil yang admin aja kemudian kita masuk setelah ini kita mencari Google Admin nya ya ini Google Admin kita wizard admin nya kita masukkan ke sini kemudian kita masukkan email yang menjadi admin tadi ya kita masukkan email yang menjadi admin kita masukkan email nya kemudian jika sudah tertulis seperti ini kita langsung berikutnya sampai berikutnya sampai berikutnya tunggu sampai proses kemudian kita masukkan passwordnya kita masukkan passwordnya kita masukkan passwordnya kemudian berikutnya tunggu sampai proses karena tadi masuk pakai admin nah ini muncul seperti ini ada perintah untuk mengganti password semuanya atau sementara kemudian kita melihat disini password passwordnya yang perlu kita ganti siapa saja ini ada isya ini password email sudah semuanya nah ini perlu kita cek oke dan nanti kalau kita ingin mengunduh lewatnya adalah download ini kita download disini maka kita mengambil tadi nama-nama yang perlu kita reset passwordnya kita cari disini baiklah kita lanjutkan setelah tadi kita mencari masuk kemudian kita akan mencari siapa yang ingin kita reset kalau kita mencari seperti ini namanya banyak sekali seluruh kabupaten kita bisa seperti ini kita scroll seperti ini muncul terus sampai mencari A sampai Z misalnya A sampai Z terlalu lama namun ada cara cepat yang ini saya sampaikan yaitu kita cari disini ini kita lihat disini share ini kita cari disini kita cari misalnya yang ingin kita cari yaitu Bambang Dwi Atmoko misalnya ini nah akhirnya muncul ini Bambang Dwi Atmoko kemudian ini ada tulisan reset inilah yang ingin kita sampaikan nanti bahwa Bambang Dwi Atmoko ini kita reset Bambang Dwi Atmoko ini langsung aja reset password kita klik nah ini ada otomatis generasi password ini langsung sistem yang membuatkan passwordnya atau bisa pula ini kita klik kreatif password kita membuat jendiri passwordnya nah ini kita gunakan otomatis aja kemudian kita reset nah tunggu sampai proses selesai nah password sudah ada ini kita copy supaya nggak lupa kita copy kemudian kita kirimkan misalnya kita kirimkan ke email atau kita copy kita kirimkan ke WA bisa kalau sudah kita copy kemudian kita download misalnya kita copy tadi misalnya nah sudah muncul copy maka supaya tidak lupa kita kirimkan kepada yang bersangkutan ini kita kirimkan ke copyannya ke yang bersangkutan kalau sudah seperti ini kita download sudah selesai demikian cara mereset password dari akun belajar dari guru kita atau siswa yang telah hilang ini kita ambil dari login google admin dari guru yang menjadi admin atau PTK yang menjadi admin demikian yang bisa saya sampaikan kurang terlebihnya saya mohon maaf wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih